Pasti lo semua udah denger kan tentang film pengapis setan karya Joko Anwar Ini film yang lagi heboh banget di bioskop-bioskop Indonesia nih Bahkan nih kalo lo liat ini nih Nih, 7 hari udah 958 ribu penonton Jadi sebentar lagi ini sama sejuta padahal baru seminggu loh Ini heboh banget orang berkali-kali nonton Katanya serem banget, katanya nakutin banget Tapi, sebenernya nih pengapis setan segitunya gak sih? Yang Joko Anwar, belum pernah nonton? Belum, belum pernah nonton Belum tinggal-tinggalnya? Belum Ya, orang mau ditanyain udah Lalu nonton pengapis setan gak? Boong Gimana? Keren gak menurut lo? Pengapis setan gimana menurut lo? Keren gak? Bagus Bagus Oke gak? Pengapis setan? Oke, oke banget Keren sih Keren ya? Kenapa bagusnya tuh kenapa? Bikin... Apa ya ceritanya beda sih? Bedanya gimana sih? Gue gak tau deh Gimana kan gue yang murah menurut lo? Dia udah masuk ke kelasnya udah internasional lah harusnya Gak Indonesia yang kaya standar gitu ya? Gak standar kaya Halep-Halep Horror yang ada... Bokepnya ya? Tapi karena standar yang keren sih Joko Anwar kan itu udah pas saya jadi nonton Kalau misalnya dibandingin sama film-film yang lain gimana? Suka nonton film horror? Nah itu aku udah gak suka nonton film horror tapi ini yang ini enjoy lumayan enjoy Seru? Seru, seru cuma... Hmm... Kayaknya agak apa ya? Masih jiplak-jiplak gini sih, film luar gitu Tapi keren gak? Kalau kayak... Kerennya gara-gara apa nih? Bagus gambarnya, emang serem, apa... Gambarnya, terus ceritanya, plot twistnya, terus setannya sih Iya Iya, walaupun kayaknya ada unsur-unsur film-film horror yang keluar Korea? Bukan Bukan Film-film horror yang belakang-belakangnya Kayak apa? Konjurin Konjurin Kalau biasanya kan film itu jadi serem karena setannya munculnya dikit-dikit nih Di pengabdi setan tuh setannya muncul full Tapi masih tetep serem Itu keren Ya Tapi... Mungkin lebih serem setengah dimantan Ya serem, serem cuma gak ngeri banget sih buat gue Gak suka dengerin suara-suaranya Emang ngeri banget suaranya ya? Katanya sih emang serem Yang bikin serem suaranya doang Dibandingin sama... Horor-horor Indonesia yang lain Gue jauh Jauh ya? Horor yang mana nih? Horor-horor mesumnya tuh? Gak kayak film-film horror sebelumnya Film film Indonesia yang lain gitu Iya Film horor-horor yang sebelum-sebelumnya udah pernah gue tonton Gak ada mungkin Bagian mana sih yang paling serem buat Maktion? Itu? Waktu si... Dan spoilernya api-apiin Oh iya Gitu ya? Gitu ya? Waktu si... Anaknya tuh namanya siapa sih? Bondi ya? Jadi dia mau nutupin lukisan... Ini spoiler gak ya? Gak apa-apa deh Mau nutupin lukisan ibunya Pake kain pustih Pas bagian mana tuh? Banyak Dengerin ibunya nyanyi Ada yang Dengerin ibunya nyanyi? Yang dipanggil-panggil Pas yang bel-belnya gitu? Pokoknya ibunya udah mati aja Lu gimana bro? Ya pasti sumur tuh Sumur? Dia mau pipis Kaget gue loncat itu gue Pas ada ibu pokoknya Pas bunyi-bunyi lonceng-lonceng itu? Enggak gak gak Yang paling serem pokoknya Pas adegan ibu Lagi liat di jendela aja Ya sepulnya Pas anak kecilnya tuh di... Di tulis ke umur Bukan? Tuh Bagian seremnya beda-beda dari tadi kan? Berarti serem banget di filmen Lucunya Kayak digabung sama kayak film Zombieland Tiba-tiba pocongnya kayak zombie Tiba-tiba dateng ke satu rumah Oh gitu? Dengan gege pocongnya Tapi bukan pocong doang Kalo diperhatikan tuh pocongnya Ada yang kayak... Kafannya dibikin kayak kemban Kayak gitu-gitu Iya lucu Jadi ada yang kocok-kocoknya juga ya? Iya ada yang kocok-kocoknya Bagian paling bikin lo Gak malus gitu Itu yang pas mumpil gitu Gue belum nonton Gue belum nonton Makanya gue nanya Kalau lu nih Laki-laki kan Takut gak? Ngagetin Ngagetin banget Lebih ke ngagetinnya Gak takutnya Lu buat Pacar Ajak apa? Ajak pacar Ajak pacar Gebetan Gebetan lu gak cocok Nempel dulu nih Nempel terus bro Nah Kayaknya lu ajak cewe lu Jangan ramah ajak cowok Kamsiong Nah Yang tadi 1 sampai 5 berapa nih? Kira-kira Tiga Tiga Empat 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 deh Empat Empat Satu sampai lima Empat Tujuh lah Tujuh Empat Gue gak ngerti matematik aja dimana ya Satu sampai lima Oke Oke Empat 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 Mantap Ini berarti recommended buat semuanya nih Nah tadi kita udah muter-muter Kita udah nanya-nanyain sama Anak-anak kantor Gimana sih sebenernya seru gak sih Film dari pengapis setan ini Heboh banget kan soalnya ternyata Kalo kata mereka sih keren banget Mereka tuh kebanyakan ngasih empat dari lima bintang men Jadi film ini emang harus ditonton deh setidaknya deh Jangan sampai kelewatan Bayangin aja 7 hari aja udah 800 ribu penonton lebih Jadi emang pasti ada kelebihannya dari film Joko Anwar ini Dan sekali lagi Joko Anwar memberikan film yang berkualitas deh Jadi segitunya gak sih pengapis setan Segitunya sih kayaknya Jadi lu jangan pada Sampai gak nonton di bioskop deh Daripada ntar nyesel kalo udah kehabisan Oke Pokoknya nanti kita ketemu lagi di segitunya gak sih berikutnya ya Wuuuum